Otoritas jasa keuangan optimistis dukungan industri keuangan akan optimal, sehingga mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4 persen. Hal itu didukung solidnya indikator sektor jasa keuangan, baik dari sisi permodalan dan likuiditas maupun tingkat risiko yang terkendali. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengatakan permodalan lembaga jasa keuangan saat ini relatif kuat, yang ditunjukkan dengan rasio kecukupan modal atau kar perbankan sebesar 23,36 persen. Selain itu, kuatnya permodalan juga didukung tingkat risiko kredit yang terkendali dengan rasio NPL sebesar 2,59 persen gross dengan tren yang menurun. Sementara itu, likuiditas yang tersedia di sektor jasa keuangan juga masih sangat memadai, mencapai Rp626 triliun. Hingga akhir Desember 2017, rasio alat likuid per non-core deposit di perbankan tercatat sebesar 90,48 persen di atas ambang batas sebesar 50 persen. Kami yakin, sektor jasa keuangan mampu mendukung pencampean target tersebut. Hal ini karena didukung solidnya indikator jasa keuangan, baik dari sisi permodalan maupun likuiditas maupun risiko yang dapat terkendali dengan baik. Dapat kami sampaikan saat ini ukuran permodalan bank berupa capital equity ratio atau disingkatkan itu sebesar 23,36 persen.